hai 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 Oke welcome back to my channel ya geng disini kita mau review router baru ya Hai ini udah tahun yang lalu nih yang menjuruh mikrotik dari pusatnya dari Latifi ya ini dia ngeluarkan baru namanya hub ax3 nah disini gue mau review akan akan memperbandingkan dengan router yang under empat jutaan ya di sini hub ax3 terus gua bandingin dengan rb5009 dan rb411 Oke sekarang lanjut kita langsung ke prosesor dulu ya geng kita lihat spesifikasi untuk prosesor ya dia pakai arsitektur ARM 64bit ya CPU IPX6000 6010 ya di sini ada empat core nah di sini frekuensinya ini dia 864 sampai dengan 1800 jadi di sini dia ada Idol speednya ya jadi apalian datang itu 864 untuk HP x3 dan untuk yang rb509 itu dia eh CPU nya itu 350 sampai dengan 1400 dia idolnya itu kalau misalkan enggak kepake atau di bawah di bawah kerjanya itu dia 350 dan upnya itu itu sampai 1400 Oke terus untuk ini arsitekturnya ini 64bit cuman dia 4 core ya di sini soalnya dia nggak ada tulisannya 4 core nih di spesifikasi digitra webnya ini 4 core ya ini 4 core terus next ke rb4011 nah disini ini eh prosesornya itu rm cuman disini dia nggak tulis berapa bitnya ini kayaknya kalau nggak salah kalau nggak ditulis ini dia 32 nih ya terus CPU nya itu dia core nya itu kuat core ini ada tulisannya kuat core dan dia clock speednya 1.4 1.4 dia nggak ada idolnya ya nggak ada idolnya dia langsung bet langsung 1.4 aja jadi dia ya ya nggak ada ya soalnya disini di speknya juga nggak ditulis gitu nggak kayak yang 5009 sama hub ax3 nah apa keuntungan yang ada idolnya dan yang tidak itu biasanya itu nanti di strumnya geng di wadnya dia kalau idolnya akan turun apa pemakaian strumnya jadi misalkan disini clocknya 1800 dan di sini 864 sama dengan 509 5009 dia 350 doang speednya gitu loh geng terus eh apalagi gitu loh eh dan Hai ini antara hub ax3 5009 dan 411 itu dia punya 1.4 GHz dan dia ini 1.4 juga gigahertz Hai dan ini 1800 geng Wow lumayan geng 400 geng Hai 400 bedanya 400 ini lumayan lagi 400 itu kalau misalkan script kita banyak Wow lumayan gitu loh geng ya ini 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 nggak kaleng 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 kotornya gitu loh dan lanjut ya kita kita bahas mengenai RAM nya ya untuk RAM nya yang hub ax3 itu 1.3 geng dan internalnya dia 128 ya enough lah dan 509 5009 itu RAM dan internalnya sama-sama 1.3 ya lumayan lah ya Nah yang yang 54011 ini dia internalnya agak kecil yang 512 cuman ini sedang lah dibandingin dengan hub ax3 ya ada cuman berapa tadi ya 128 nih kalau menurut saya sih kalau internalnya itu enggak usah gede-gede ya gengnya maksudnya gini ini paling kan untuk software bauan kita ya bauan mikrotik bauan mikrotik 16 sebenernya udah cukup nah cuman kalau untuk yang apa hotspot untuk welcome page kan kita simpen di sini aja kalau misalkan kita nggak ada penyimpanan eksternal geng ini udah cukup geng 128 nih udah 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 cukup ya kalau saya kalau udah beku kelompok yuk kempetnya yang enggak terlalu umitnya paling kempet welcome biksmya hotspot itu palingan ya paling 10 megan itu udah lumayan besar ya kalau misal di pakai animasi animasi 10 mge ya oke lanjut nah yang penting itu disini ada lisensi lisensi mikrotik kan kalau misalkan kita belikan lumayan mahal untuk level 6 ya nah ini untuk yang HUB AX3 ini dia level 6 geng dan untuk yang RB5009 ini dia level 5 doang geng wow dan sama nih yang 4.0.11 juga level 5 jadi lumayan nih geng jadi ini adalah lisensi mentok untuk mikrotik ya ini ada mentok nih geng untuk mikrotiknya nah terus eh dia itu antara ketiga ini emang ada beberapa kelebihan dan kekurangannya geng nah kelebihannya itu adalah kalau untuk yang yang HUB AX3 itu dia ada wirelessnya geng kalau yang dua ini dia nggak ada wirelessnya geng yuk dia cuman muni LAN doang ya LAN doang iya cuman LAN doang ya nah ini dia cuman LAN doang gitu loh nah terus eh dan lagi eh ini untuk LAN HUB AX3 itu sebenernya geng ini dia cuman dikit geng ini ada lima gengnya nah disini ada limanya dan eh untuk untuk apa namanya untuk LAN ini dia ini 2345 di 1gb dan yang satunya itu udah dia 2,5 gengnya lumayan besar sih untuk eh tapi kebanyakan sih di kita tuh itu rata-rata 1gb ya itu udah udah lumayan tinggi ya 1gb ya dan yang ini juga dia juga mendukung nih untuk eh 5009 dia ada di dia disini geng nih di port satu dia port satu dia ini 2,5 nih ada tulisannya nih 252,5 GHz ya lumayan lah geng dan kalau yang ini dia nggak ada geng 2,5 dia cuman ada slot ssfp ini waktunya dia nanti di apa namanya dia bisa dikonekin dengan make apa fiber optic juga bisa nih geng sfp-nya ini gitu dong sih geng istilahnya ada kekurangan ada kelebihan nah kalau kekurangannya yang disini itu dia lannya kecil eh lannya kecilannya dikit nah cuman ada lima doang ya ini kan dia lumayan banyak nih geng lannya dengan 48 ya kalau yang ini 5 10 11 sama ssfp-nya gitu loh geng tapi kalau menurut kita sih geng ini worth it banget geng worth it banget kalau misalkan dilihat dari harga dan kebutuhan nah itu yang penting kebutuhannya adalah harganya itu adalah 2,28 ini kita lihat dari marketplace-nya ya ini saya nemu ini di shopee ini setelah segini harganya nggak jauh dari sini geng ada 2,3 2,2 nah harganya sekitar segitu geng dan untuk yang 509 ini 3,4 lumayan kan jadi sisanya itu bisa beli cireng mantep nih geng dan untuk yang 404 011 harganya jauh lebih mahal 3,8 ini 34 ini 38 nah gitu geng dari dari prosesor dia kalah ya kan dari RAM dia sama RAM sama-sama satu dari internal hub AX3 kalah dia 1,8 yang ini 5 12 gitu geng kalau menurut saya sih untuk bang mana bang recommend recommend ini aja geng dokumen ini kalau misalkan agan nggak butuh LAN kabel apa colokan LAN yang banyak-banyak ini udah cukup geng kan istilahnya kalau kita eh apa namanya untuk untuk buat koneksi itu kan misalkan nih 1,2 ini untuk internal apa internet internet in ya kan internet in dan outnya untuk ke klien ini satu aja atau dua lah misalkan disini hotspot dan disini ppoe bisa lah nah ini kan ada sisa satu kalau cukup geng 5 aja cukup gitu loh kalau menurut saya sih tapi kalau misalkan agak-agak punya apa pendapat kalian bisa ditulis di kolom komen ya untuk apa namanya oh nggak gitu kan gini 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 ya kita bahas bareng-bareng ya ya kalau recommend saya sih dengan harga yang kere-bare sih ya menurut saya sih ya ini aja geng dan nggak nggak kaleng-kaleng gitu loh prosesornya udah mantap oke gitu aja geng review kita kali ini mudah-mudahan bisa menginspirasi agan-agan yang mau beli router baru dan bingung nih mau beli yang mana nih di 5009-4011 atau yang baru sekalian hub ax3 nah recommend saya adalah hub ax3 dan dia ada wirelessnya dan wireless terbaru wifi 6 geng wow saya juga nggak tahu wifi 6 tuh apa ya disini ada speknya ada wifi 6 katanya sih dia lebih kenceng dia untuk apa namanya lalu lintas data gitu geng nah ini wifi 6 oke gitu aja geng semoga menginspirasi kalau ada masukan bisa langsung ditulis di kolom komen jangan lupa subscribe subscribe dan like nya geng gitu aja geng wassalam